Sejarah Kerajaan Ternate Kerajaan Gapi atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Ternate, telah berdiri sejak tahun 1257. Satu dari empat kerajaan Islam di Kepulauan Maluku ini didirikan oleh Bab Mashhur Mulamol yang berkuasa pada tahun 1257 atau 1272 Masehi. Pada catatan-catatan sejarah tidak ditemukan keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia ataupun raja-raja penerusnya bahwa mereka beragama Islam. Sebagai salah satu kerjaan Islam tertua di Nusantara, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya pada awal abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempahnya yang terkenal sampai Eropa. Awal Mula Kerajaan Ternate Di awal abad ke-13 pulau Ternate mulai dikunjungi oleh para pelancong dan pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya di Ternate terdapat empat kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang momol atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa dan Melayu. Karena perdagangan yang semakin ramai ditambah bahaya yang sering datang dari para perompak, maka atas inisiatif momol guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257 momol Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai kolano atau raja pertama dengan gelar Bap Mas Hur Malamu tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar atau belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya Kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku. Kedatangan Islam di Kerajaan Ternate Tidak ada catatan yang menyatakan kapan awal masuknya Islam ke Ternate, namun kolono marhum merupakan Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Setelah mendapatkan petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau, Datu Maulana Hussein, salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika keterangan di atas dijadikan rujukan, maka bisa dikatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh ulama dari Melayu dan Jawa. Tapi berdasarkan sumber dari M. Soleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan, pedagang Araplah yang menyebarkan Islam di Maluku, yaitu Sheikh Mansur, Sheikh Amin, dan Sheikh Umar. Dari sumber-sumber di atas bisa disimpulkan bahwa masyarakat Ternate sendiri sudah mengenal Islam dari sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Namun Islam mulai disebarluaskan dan berkembang di Ternate baru pada abad ke-15. Hal ini kemungkinan disebabkan pendekatan yang dilakukan oleh ulama Melayu Jawa dalam berdakwah. Lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Ternate. Setelah marhum wafat, anaknya Zainal Abidin menggantikannya. Ialah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Dan meninggalkan gelar kolano dan menggantinya dengan sultan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Kedatangan Bangsa Portugal di Kerajaan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah tahun 1500 hingga 1521, Ternate semakin berkembang, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku. Ludwig de Bartomo atau Ludovico Vartema tahun 1506. Tahun 1512 Portugal untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala dan cengkih di Maluku. Kedekatan Sultan dengan orang Portugis menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat. Apalagi mereka ikut campur tangan dalam urusan-urasan internal kerajaan, seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewaris tahta. Menurut sumber yang bisa dipercaya Sultan Bayanullah wafat karena diracuni oleh orang-orang dekatnya sendiri yang kecewa oleh kebijakannya di atas. Perang Saudara di Kerajaan Ternate Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik almarhum Sultan bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota yakni salah satu dari kedua puteranya, Pangeran Hidayat atau Kelak Sultan Dayalu. dan Pangeran Abu Hayat atau Kelak Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan Pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan Pangeran Taruwese justru dihianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabariji sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan kerajaan Portugal. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hairun tahun 1534 hingga 1570. Perlawanan terhadap Portugal di kerajaan Ternate Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari tiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi tiga untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka ke-2, Sultan Hairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik gubernur Portugal, Lopes de Meskita mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah tahun 1570 hingga. hingga 1583. Pospospospor Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama lima tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Babullah, Ternate mencapai puncak kejayaan, wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian Barat hingga ke Pulauan Marsyal di bagian Timur. Dari Filipina Selatan di bagian Utara hingga ke Pulauan Nusa Tenggara di bagian Selatan. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah Barat dan Tengah Nusantara kala itu. Periode keemasaan tiga Kesultanan ini selama abad 14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme Barat. Penjajahan Belanda di Kerajaan Ternate Sepeninggal Sultan Babullah, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni tahun 1607 Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng oranya di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat tahun 1500-an hingga 1624, Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali Raja Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar. Jatuhnya Kerajaan Ternate Beberapa Sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkeraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas karena selalu diawasi mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir tahun 1914 Sultan Haji Muhammad Usman Syah tahun 1896 hingga 1927, menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Hairuddin Tomagola namun gagal. Di Jailolo rakyat Tudowongi, Tuwada dan Kau di bawah pimpinan kapita banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk kontroler Belanda Agerbeck dan markas mereka di Obrak-Abrick. Akan tetapi karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda perlawanan tersebut berhasil dipatahkan, Kapita banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Syah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini oleh karenanya berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 23 September tahun 1915 nomor 47. Sultan Haji Muhammad Usman Syah dicopot dari jabatan Sultan dan seluruh hartanya di Sita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Syah jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru sementara. Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Berikut ini Raja-Raja Ternate atau Kolano dan Sultan Ternate serta masa jabatannya. Bap Mas Hur Malamu memerintah tahun 1257 hingga 1277. Jamin Kadrat memerintah tahun 1277 hingga 1284. Komala Abu Said memerintah tahun 1284 hingga 1298. Bakuku atau Kalabata memerintah tahun 1298 hingga 1304. Ngara Malamu atau Komala memerintah tahun 1304 hingga 1317. Patsaranga Malamu memerintah tahun 1317 hingga 1322. Cili Aiyah atau Sidang Arif Malamu memerintah tahun 1322 hingga 1331. Panji Malamu memerintah tahun 1331 hingga 1332. Syah Alam memerintah tahun 1332 hingga 1343. Tulu Malamu memerintah tahun 1343 hingga 1347. Kie Mabiji atau Abu Hayat I memerintah tahun 1347 hingga 1350. Ngoloma Cahaya memerintah tahun 1350 hingga 1357. Momol memerintah tahun 1357 hingga 1359. Gapi Malamu I memerintah tahun 1359 hingga 1372. Gapi Baguna I memerintah tahun 1372 hingga 1377. Komala Pulu memerintah tahun 1377 hingga 1432. Marhum atau Gapi Baguna II memerintah tahun 1432 hingga 1486. Zainal Abidin memerintah tahun 1486 hingga 1500. Sultan Bayanullah memerintah tahun 1500 hingga 1522. Hidayatullah memerintah tahun 1522 hingga 1529. Abu Hayat II memerintah tahun 1529 hingga 1533. Tabariji memerintah tahun 1533 hingga 1534. Khairun Jamil memerintah tahun 1535 hingga 1570. Babulah Datu Syah memerintah tahun 1570 hingga 1583. Zain Barakat Syah memerintah tahun 1583 hingga 1606. Mudafar Syah I memerintah tahun 1607 hingga 1627. Hamzah memerintah tahun 1627 hingga 1648. Mandar Syah memerintah tahun 1648 hingga 1650 atau masa pertama. Manila memerintah tahun 1650 hingga 1655. Mandar Syah memerintah tahun 1655 hingga 1675 atau masa kedua. Sibori memerintah tahun 1675 hingga 1689. Sa'id Fatahullah memerintah tahun 1689 hingga 1714. Amir Iskandar Zulkarnain Syahifuddin memerintah tahun 1714 hingga 1751. Ayan Syah memerintah tahun 1751 hingga 1754. Syah Mardhan memerintah tahun 1755 hingga 1763. Jalaluddin memerintah tahun 1763 hingga 1774. Harun Syah memerintah tahun 1774 hingga 1781. Akrel memerintah tahun 1781 hingga 1796. Muhammad Yassin memerintah tahun 1796 hingga 1801. Muhammad Ali memerintah tahun 1887 hingga 1821. Muhammad Sar Moli memerintah tahun 1821 hingga 1823. Muhammad Zain memerintah tahun 1823 hingga 1859. Muhammad Arsyad memerintah tahun 1859 hingga 1876. Ayan Har memerintah tahun 1879 hingga 1900. Muhammad Ilham atau Kolano Ara Rimoy memerintah tahun 1900 hingga 1902. Haji Muhammad Usman Syah memerintah tahun 1902 hingga 1915. Iskandar Muhammad Jabir Syah memerintah tahun 1929 hingga 1975. Haji Mudafarsyah atau Mudafarsyah II memerintah tahun 1975 hingga 2015. ergimpinah tahun 1925. Ayo Inggris Bersambung Terima kasih telah menonton